Hai Sagittarius selamat datang kembali di channel ini apa kabar semoga sehat selalu ya kali ini saya bacain energi Sagittarius pada full moon in libra yang terjadi di house ke-11 utamakan moonshine tapi kalau teman-teman enggak tahu zodiac moonshine ikuti aja bacaan zodiac sun yang teman-teman ketahui karena ada korelasinya juga ya full moon terjadi tanggal 27 Maret 2024 Bagaimana energi Sagittarius pada full moon in libra energi Sagittarius pada full moon in libra wow ada empat kartu ya yang pertama truth expression kemudian wah banyak nih Sagittarius ada rejection loss fragmented kemudian ada release render purge guarded vulnerability dan talk ya isolasi oke banyak hal ini Sagittarius yang kamu upayakan untuk kamu lakukan kamu maksimalkan sejak bulan Oktober 2023 ketika dimulainya new moon in libra oke kamu lebih menunjukkan sifat karakter kamu yang sesungguhnya selama enam bulan ini ada juga hal-hal yang kamu berusaha untuk lepaskan ini ada kaitannya dengan pertemanan atau kesepakatan yang gagal kamu mencoba untuk selesaikan atau lepaskan mungkin ada kerugian juga kamu sempat juga mengasingkan diri Sagittarius menutup diri tapi kamu merasa nyaman tidak merasa kesepian ya oke Sagittarius kita lihat lebih deep ya Sagittarius Sagittarius energi Sagittarius pada full moon in libra Sagittarius Sagittarius pada full moon in libra Sagittarius pada full moon in libra Sagittarius pada full moon in libra Five of pentacles the lovers the lovers temperance four of cups nine of sun nine of sun nine of sun queen of pentacles Sagittarius the chariot the chariot seven of cups the empress the moon di bottom of the deck ada six of wands Sagittarius Sagittarius kamu mengupayakan untuk meningkatkan kehormatan posisi meningkatkan karir berusaha juga untuk menaikkan level kehidupan kamu berusaha untuk menggapai angan-angan impian dan cita-cita kamu berusaha juga untuk mendapatkan keuntungan menikmati kehidupan kamu ya karena full moonnya terjadi di house ke-11 di area keuntungan hasil dan masa depan jadi kamu berfokus untuk tidak melepaskan apapun yang kamu anggap masih milik kamu atau masih menguntungkan untuk kamu atau masih bermanfaat untuk kamu namun Sagittarius pada enam bulan ini kamu juga mengalami masalah kesehatan atau masalah keuangan disini ada five of pentacles ya ada situasi kamu butuh perhatian atau butuh bantuan ya alam bawah sadar kamu juga penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran tapi pikiran kamu ada temperance bisa menyembuhkan kekhawatiran dan kecemasan alam bawah sadar kamu misalnya batin kamu cemas nih tentang sesuatu hal yang akan terjadi atau yang sudah terjadi tapi kamu menyembuhkannya dengan logika kamu berfikir secara logika menganalisisnya misalnya kamu berfikir oh tidak mungkin itu terjadi lagi karena begini begitu ya sesuai dengan analisis kamu oke kendala-kendala yang kamu hadapi selama enam bulan ini kamu sulit melihat orang-orang orang yang bersikap tulus ke kamu jadi kamu selalu melihat orang-orang yang di dekat dengan kamu ada maunya ingin mengambil keuntungan atau tidak tulus ke kamu apalagi dengan queen of pentacles disini ya kamu merasa posisi kamu berada di karir yang baik atau finansial kamu baik pekerjaan kamu baik cukup stabil gitu sehingga kamu cemas sendiri segitarius mungkin kamu dipertemukan dengan orang-orang ya ada yang ingin memanfaatkan kamu tapi kan gak semuanya atau rasa kekhawatiran kamu ini takut kamu rugi dari sisi pertemanan sosial atau takut rugi di dalam lingkup keluarga ada kecurigaan-kecurigaan kamu juga dan kecemasan kamu ini sempat membuat kamu konflik dengan angan-angan kamu sendiri ini bisa jadi kamu imajinasi dilution segitarius seperti ada bayang-bayang tentang sesuatu hal yang akan terjadi ke depannya sehingga kamu juga yang tadinya kamu pengennya orang lain tulus justru kamu yang gak tulus libra karena begini rasa kecemasan kamu ini membuat kamu terbatasi untuk berbuat lebih ke orang lain oke misalnya dalam keluarga kamu menahan agar tidak terlalu banyak memberi kepada keluarga karena kamu punya kecemasan kamu takut nantinya keluarga kamu mengkhianati kamu atau nanti kalau ketika kamu sakit keluarga kamu gak mau bantu kamu atau nanti ketika kamu butuh bantuan uang misalnya keluarga kamu gak ada yang bisa bantu kamu gitu jadi karena kekhawatiran itu kamu menahan-nahan tidak terlalu loyal kepada keluarga kamu keluarga ini bukan semuanya misalnya ada salah satunya siapa gitu yang kamu fokuskan ya Sagittarius mungkin juga kamu disini punya imajinasi kekhawatiran terhadap figur ibu bagi sebagian Sagittarius yang masih punya koneksi di dunia ini dengan figur ibu tapi bagi laki-laki kemungkinan disini kekhawatiran terhadap istri ini bisa saja kamu mendengarkan salah satu curhatan atau mendapatkan informasi ataukah itu dari media sosial atau dari mana contohnya tentang perselingkuhan ya dan awal kejadian itu mirip dengan situasi kehidupan kamu ini yang membuat kamu khawatir dengan hubungan kamu karena itu gak berdasar ya Sagittarius jadi ada kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak berdasar yang muncul di dalam pikiran kamu yang membawa dampak kecemasan yang mempengaruhi kesehatan kamu Sagittarius kesehatan fisik ataupun kesehatan finansial juga disini sebagian Sagittarius ada yang melakukan perjalanan internasional atau domestik ya bertemu dengan teman-teman baru ya menjalin komunikasi yang baru koneksi baru sepertinya kamu juga terhubung dengan media sosial berteman dengan orang-orang yang jaraknya jauh dengan kamu dan kalau di masa sebelumnya ada kekhawatiran-kekhawatiran kamu terhadap pertemanan itu kamu takut dimanfaatin atau cemas kalau kamu dihianatin maka pada full moon ini semua kecemasan-kecemasan itu selesai ya Sagittarius kemudian masa-masa kamu mengisolasi diri yang lebih banyak terhubung dengan media sosial misalnya itu juga akan sedikit terkurangi dimana kamu akan lebih disibukan dengan aktivitas-aktivitas nyata ya tidak lagi terlalu fokus di media sosial misalnya kamu lebih banyak melakukan pekerjaan secara visual bukan virtual ya beberapa permasalahan di dalam lingkup keluarga juga ini akan terselesaikan tapi memang ada beberapa hal yang harus kamu ikhlaskan misalnya ketika kamu sudah banyak memberi sudah loyal kepada keluarga atau teman-teman kamu maka kamu juga bersedia untuk merelakan itu melepaskan itu tidak lagi menuntut agar mereka itu berbuat yang sama dengan kamu tapi kamu bisa menunjukkan kerelaan kamu untuk melepaskan apa yang sudah kamu korbanin untuk mereka sebagian sagitarius ini ada kaitannya juga dengan asmara kamu sangat ingin berkomunikasi dengan seseorang selama 6 bulan ini mungkin ada seseorang yang sedang kamu stalking juga atau sering kamu stalking ya sagitarius kamu sangat ingin bertemu dengannya berbicara dengannya seseorang ini masih ada di alam fikir kamu alam bawah sadar kamu tapi kamu khawatir karena sepertinya seseorang ini tidak mengharapkan kamu lagi atau sudah membuat perhitungan dengan kamu misalnya dulu di akhir komunikasi dia sudah mengatakan kalau gak mau lagi berteman dengan kamu gak mau lagi berkomunikasi dengan kamu jadi kamu enggan untuk menghubungi dia kembali nah pada full moon ini sagitarius ada sebagian tidak semuanya jika kamu didukung oleh energi full moon ini didukung oleh energi positifnya maka komunikasi antara kamu dengan dia yang tadinya tertahan ini bisa terrealisasi bisa tercapai pada full moon ini namun itu pun ketika kamu melawan rasa kekhawatiran di dalam batin kamu hilangkan pikiran-pikiran overthinking kamu terhadap dia jika kamu berpikir dia marah dia akan mengacaukan suasana ternyata tidak seperti itu sagitarius dia menyambut komunikasi dan dia berbicara dan berkomunikasi dengan baik pada kamu mungkin juga akan ada perdebatan antara kamu dengan seseorang tapi perdebatan ini bisa saja dari media dari chatting misalnya ini bisa dengan salah satu teman atau siapa ya orang-orang yang terhubung dengan kamu tapi semuanya bisa kamu atasi oke sagitarius sebagian sebagian sagitarius juga berada di dalam perjalanan ketika full moon atau ada perjalanan yang harus dilakukan dan harus dituntaskan ketika full moon nice ya saya gitarius saya pikir cukup sampai disini semoga bacaan ini bermanfaat jangan lupa di like komen share agar channel ini terus berkembang untuk personal reading berbayar nomor whatsapp saya ada di deskripsi video ini untuk menonton video eksklusif teman-teman silahkan join membership ya linknya ada di deskripsi video ini atau ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini thank you for watching saya gitarius bye 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 bye